Jumpa lagi dengan Garasi Cerita bersama Rumah Baca Kali ini saya akan membahas buku tentang marketing Judulnya All Marketers Tell Stories Aslinya All Marketers Are Liars Kemudian dicoret sama penulisnya menjadi All Marketers Tell Stories Ini buku menarik dari Seth Godin Seth Godin adalah penulis produktif yang banyak mengulik tentang masalah-masalah marketing Dalam dunia marketing, hal yang paling mendasar adalah Dia berbicara soal persepsi Baik persepsi yang dalam otak maupun emosi Jadi kalau sudah bahasannya orang-orang marketing mengatakan bahwa Marketing is battle of mind Jadi bagaimana kita memenangkan persaingan Atau peperangan melawan persepsi manusia Yang akan berpengaruh pada otak dan emosi orang yang tersebut Nah sebelumnya saya juga pernah membahas buku tentang Sapien Di sini lebih banyak mengupas tentang bagaimana manusia atau homo sapien Berevolusi dan eksis hingga saat ini Gara-gara manusia punya kemampuan untuk bergosip Gossip inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain Kalau makhluk lain berbasis fakta atau insting Manusia mengubah fakta dan menambahkannya menjadi fiksi Itu saya kira yang bisa kita baca di buku Sapien Demikian juga dengan apa yang terjadi di buku-buku Atau di kisah-kisah yang berada di kitab suci Baik di Al-Quran maupun Al-Kitab Banyak sekali kisah-kisah berdebaran di situ Dan pada akhirnya kisah-kisah itu akan memudahkan manusia Untuk mempelajari pesan-pesan yang dari langit Dan saya kira apa yang ada di Al-Quran atau di kitab suci Itu kemudian menjadi teori dan diterjemahkan dalam bahasa marketing Hingga saat ini Sebelum membahas tentang buku kecil ini Hal yang paling penting juga yang bisa kita pinjam Adalah teori dari psikologi yaitu NLP Yang disebut sebagai Neuro Language Programming Jadi persepsi diterima pada awalnya adalah sebagai bahasa otak Kemudian di program di dalam otak di proses Kemudian menjadi bahasa pemrograman sendiri Di dalam penelitian mengatakan bahwa manusia akan lebih mudah mengingat sesuatu Apabila mengingatnya pakai bawah sadar Otak bawah sadar bukan otak sadar Karena sadar itu sedikit sekali sekiranya 20% Dan sekiranya 80% adalah otak bawah sadar Nah jadi ini ada satu penelitian juga bahwa di Amerika itu ada sekitar 100.500 Kata yang diserap oleh setiap manusia setiap hari Kita bisa bayangkan ada 100.500 kata yang diolah di dalam otak manusia Dan padahal pada kenyataannya Hanya gara-gara 92% manusia itu menginginkan Bukan kata-kata yang dia terima Tapi berupa gambar atau image Dan sehingga mereka berharap perusahaan-perusahaan besar Lebih banyak menggunakan bahasa simbol atau bahasa gambar Ini juga berpengaruh pada kecepatan otak untuk memproses Itu jika kita melihat gambar dibandingkan kata Maka bahasa gambar akan lebih cepat 60 kecepatan kita menerima dengan bahasa gambar Daripada bahasa kata Nah di dalam NLP juga dikatakan ada bahasa pemograman tadi Jadi di dalam otak itu digambarkan ada bagian-bagian Jadi ketika kita melihat sesuatu Maka atau kita mengalami sesuatu Maka otak akan memproses sebagai coupling atau mirroring Jadi pesan itu akan dicobakan, diterjemahkan dalam diri si penerima Jika pesan itu sama, mirip dan pernah dialami Itu akan mudah, lebih mudah diterima Dan kemudian ketika masuk, masuk ke dalam foto Di bagian belakang itu ada hormon namanya dopamin Hormon dopamin itu mendorong rasa ingin, rasa suka Jadi ketika proses coupling dan mirroring itu terjadi Dan manusia yang menerima itu menjadi senang Maka keluarlah hormon dopamin Dan ingatan itu menjadi lebih kuat Dan emosinya menjadi lebih kuat Bagian itu juga akan mendorong bagian kortek Di bagian bawah kepala Dan akan mendorong beberapa simulasi-simulasi disitu Ada kortek motorik, sensory dan juga frontal Itu saya kira kita bisa minjam dari teori NLP Di dalam buku ini ada banyak sekali teori-teori Maupun pengalaman-pengalaman yang disampaikan Tapi saya hanya ingin menyampaikan lima hal Yang pertama tentang bagaimana marketers itu selalu memainkan emosi manusia Nah kita bisa melihat film-film yang ada di Hollywood Terutama yang diproduceri oleh Pixar Studios Itu selalu memainkan lima atau enam emosi Yaitu antara lain tentang disgust, fear, joy, love, sadness and anger Nah film itu selalu mengupas atau memainkan lima sampai enam emosi itu Sehingga manusia sangat suka dengan film-film yang diproduksi oleh Pixar Studios Bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sesuatu yang baru Jadi marketers itu harus menyampaikan sesuatu yang baru Karena manusia tidak suka sesuatu yang monoton Atau sesuatu yang mengulang Maka selalu produk itu meskipun produk lama Selalu kemasannya dibuat baru Jadi ada sesuatu yang baru Itulah cara menangkap, cara memainkan perasaan atau emosi manusia Kemudian yang ketiga adalah soal impresi Jadi sebuah pesan atau sebuah bahasa simbol Bahasa gambar atau bahasa audio Itu selalu memainkan pertaruhannya adalah 30 detik pertama Jika 30 detik pertama tidak bisa mempengaruhi Maka tidak ada gunanya Maka persaingannya ada di situ Kemudian yang keempat adalah soal Bagaimana marketers meyakinkan si audience Dengan meminjam worldview-nya mereka Atau cara pandang mereka Itu juga yang terjadi ketika di Amerika Waktu itu mengapa Obama menang Karena worldview yang muncul di masyarakat Amerika pada waktu itu Adalah bagaimana mereka mendapatkan presiden yang baru Dengan cara pandang yang baru Dengan slogan change Itu bukan sesuatu yang diambil begitu saja dari langit Tetapi memang berhasil dari pelitian Sama juga yang terjadi di Indonesia Ketika waktu itu Ketika Jokowi menang Itu karena worldview-nya Atau pandangan masyarakat Indonesia pada waktu itu Ingin meminginkan sebuah presiden yang sederhana Yang humble Yang mungkin kelihatan risau Ceking dan sebagainya Justru itu yang ditangkap oleh Ahli-ahli komunikasi Di tim suksesnya Jokowi Dan berhasil dikemas Dan dijual kembali Dan itu laku Itu yang meramat Kemudian yang lima Tentang otentisitas Jadi cerita yang dimunculkan oleh storytellers Oleh marketers Adalah cerita-cerita yang berhasil dari kenyataan Jadi bukan cerita yang khayal Jadi cerita itu harus Believable Bukan unbelievable Jadi cerita yang masuk akal Autentik Jadi perkara mau dikasih fiksi Bumbu-bumbu fiksi Tidak ada masalah Selama cerita itu masuk akal Saya kira itu Saja dulu Yang bisa saya sampaikan tentang Apa isi dari buku All marketers tell liars Yang ditulis oleh Seth Godin Betulnya saya mendapatkan buku ini Dari waktu jalan-jalan di bandara Masih dalam versi bahasa Inggris Mungkin Anda bisa menemukan di Gramedia Atau buku-buku yang lain Dalam versi bahasa Indonesia Saya kira itu saja Terima kasih Sudah bergabung dengan Garasi cerita bersama Rumah Baca